Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Di channel ini, aku banyak membahas tips seputar YouTube Dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting seperti video ini Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya Kalian aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian Dan di video kali ini, aku akan share tips buat kalian yang mau beli kamera second Sekaligus aku unboxing kamera second yang baru aku beli nih Ini adalah Sony ZV-1 Jadi ini aku belinya second Kamera Sony ZV-1 ini udah keluar sekitar berapa tahun yang lalu gitu ya Bentar aku cek Mei 2020 Jadi udah sekitar 1 tahun kamera ini beredar di pasaran Tentu aja harganya udah turun dan udah ada yang jual secondnya juga Jadi aku beli Nah alasan kenapa beli kameranya mungkin aku bakalan bahas di video lain aja ya Di video kali ini aku lebih bakalan nge-share ke kalian Apa aja sih tips-tips ketika kita mau beli kamera second gitu Tips yang pertama, pastikan selalu belanja kamera second itu di e-commerce Kalian bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, terserah sesuai dengan selera kalian Disini aku belinya di Tokopedia ya Kalau kalian mau cari kamera second itu tinggal pencarian aja Kemudian pilih filter bekas gitu Nah disitu akan muncul barang-barang bekas yang relevan Sambil kita bahas tips-tipsnya sambil kita unboxing ya Nah jadi disini aku dapet paketannya tuh komplit Seperti beli baru gitu Bahkan ada aksesoris bonusnya juga Nah ini juga masuk ke tips yang kedua Buat kalian yang beli barang bekas gitu Pastiin kelengkapannya itu sesuai dengan kebutuhan kalian Gak harus lengkap banget Misalnya kalian gak ada baterai gak apa-apa Mau beli baterai sendiri Ya gak ada masalah juga Pokoknya pastiin kelengkapannya tuh sesuai sama yang kalian butuhin Misal orangnya tuh punya 2 baterai Kebetulan kalian juga butuh 2 baterai Ya itu berarti kan good deal gitu ya Jangan sampai misalnya kalian beli kamera body only gitu ya Tapi kalian tuh gak tau bahwa body only itu belum ada lensanya Dan kamera body only itu belum bisa dipake ya Jadi kalian harus beli lensanya lagi Nah itu jangan sampai kalian gak tau kayak gitu tuh Misalnya kalian emang udah punya lensa Kemudian beli body only ya gak ada masalah Pokoknya bener-bener ketahui apa yang kalian beli Nah disini aku dapetnya tuh full Seperti pada saat pembelian pre-order Karena emang aku nyari yang komplit ya Dan kebeneran dapet yang ini gitu Yang namanya beli bekas itu ya untung-untungan juga Kadang kita dapet yang lengkap Kadang ya dapet bodongan gitu Kalian bisa sesuaikan aja sih dengan kebutuhan kalian Misalnya kalian gak dapet charger di paket penjualannya Tapi harganya turun banget gitu Ya kan gak ada masalah kalian bisa beli charger sendiri gitu Yang pertama disini ada kartu garansi Sony Indonesia dari DOS ya Ini baunya agak gak enak ya Gak tau mungkin dia lama di gudang Ini dia belinya tuh 10.075.000 nih Dan aku dapet secondnya tuh udah tentu aja di bawah itu ya Ini pasaran secondnya tuh sekitar 8 jutaan Jadi udah turun 2 juta lumayan sih Dibanding kalian beli baru udah menghemat 2 juta Tapi ya tentu aja sesuaikan dengan kalian Kadang ada orang yang gak mau Yang bekas takutnya kenapa-napa gitu Yang gak ada masalah juga Beli baru aja gitu lebih aman Tapi kan terkadang ada nih Kaum-kaum Miss Queen yang pengen Dapet kamera bagus tapi gak punya budgetnya Ya bisa ambil opsi yang bekas gitu Nih kalian suka gak sih kalau aku bikin video gini Tapi sambil cerita kesana kesini Jadi inti videonya tuh agak lama gitu Kalau misalnya kalian gak apa-apa dengan style yang seperti ini Tinggalkan di kolom komentar ya Dan jangan lupa like juga video ini Buat kalian yang belum subscribe juga boleh subscribe dulu Karena kalau aku lihat di Youtubeku Banyak orang yang nonton tapi gak subscribe Kan sayang banget ya Nanti kalian bisa ketinggalan video-video update-an dari aku gitu Nah kemudian disini ada strap ya Kita buka dulu aksesorisnya nih Disini ada Apa nih namanya Shooting grid Ini fungsinya lumayan banyak juga sih Kita buka dulu Nah disini untuk di remote-nya ada tombol movie, record ya Kemudian ada shutter, foto Dan ini ada tombol zoom juga nih Jadi kita bisa nge-zoom, zoom in, zoom out gitu Kemudian kalau ini dibuka dia bisa jadi tripod ya Ini bisa jadi tripod kecil gini Kalau kalian mau pakai di meja gitu Masih oke sih Buat mungkin bikin video-video mukbang Atau video-video ya Unboxing review yang simple-simple Udah bisa pakai grip ini Oke Kita lanjut bahas ke box utamanya nih Nah disini size-nya cukup kecil ya Untuk alasan kenapa aku tiba-tiba beli Sony ZV-1 Aku bakalan bahas di video selanjutnya aja ya Ini sekedar unboxing aja Ini seperti ini Pastiin juga kalau kalian pas pertama kali beli barang second itu Pastiin semua barangnya itu dalam kondisi yang normal ya Dalam arti secara fisik dulu nih Dipastiin normal, nggak ada lecet-lecet gitu Kalau memang claimnya mulus ya harus datang dalam keadaan mulus gitu juga Disini ada buku Baunya nggak enak nih Nah ini kadang gini nih Kalau beli second itu ya Ada hal-hal yang Ya gini Mungkin baunya nggak enak Atau di kardusnya tuh ada Apa gitu Kotoran hewan atau apa gitu Ya emang harus siap dengan kondisi-kondisi kayak gitu Ini tuh kayak bau lama di gudang gitu loh Ini disini ada kartu garansi Sony Indonesia Kemudian ini ada Amplopnya ya Kalau kalian mau claim garansi Biasanya kalau bekas sih nggak usah berharap garansi ya Biasanya garansinya udah habis Ini voucher Kemudian ini ada Bag Nah kemudian masuk ke tips yang ketiga Ketika kalian beli barang bekas Cek kelengkapannya nih Yang pertama disini ada kabel charger Oke Terus Disini ada baterai Nah ini baterainya dibisah gini Bagus nih Usahain kalau kalian kirim elektronik yang baterainya bisa dicopot itu Baterainya mending dicopot aja Jangan dipasang di alatnya Oke baterai cek Kemudian disini ada Wah ini nih Ini windscreen untuk microphone bawaan ya Oke cek Berarti komplit ya Semua kelengkapannya seperti baru Bener Oke sekarang kita lihat unitnya Disini aku dapet unit yang putih Kalau kalian beli barang bekas itu Yang pertama dicek fisiknya dulu nih Kita coba cek Di bagian sini ada baret-baret dikit nih Nggak ada masalah sih menurutku Namanya juga second Tanda pemakaian Ya wajar lah ya Kemudian kita coba cek lagi Mana yang lecet-lecet Oke paling ini aja sih Yang aku lihat ini aja nih Mungkin dia kepentok-pentok gitu Pas lagi di tas gitu ya Kemudian setelah itu Kita coba juga Layarnya nih Karena layarnya ini bisa di flip Jadi kita Coba ongkal-ongkel dulu Apakah Ada Engsel yang patah Atau gimana gitu ya Kita pastiin dulu Kita puter-puter Ini tadi agak bunyi Kersek-kersek Apa mungkin kotoran aja Kita puter-puter dulu Pastiin semuanya normal Oke ya Dari segi fisiknya Udah kelihatan normal Paling disini aja tadi ya Minor ya Kemudian Ini juga sering kelupaan nih kadang Disini ada tutup Hot shoe ya Nah ini dia menyertakan juga Berarti bagus Orangnya terawat gitu ya Kemudian Ini kan Warnanya putih Kalau dilihat dari segi warnanya Juga belum begitu kusam Mungkin orangnya jarang dipakai ya Jadi bagus Mantap Ini juga nanti mungkin Aku bakalan langsung Pakain Coating sih Entah itu Dipasangin Sticker gitu Atau dipasangin Case Supaya gak cepet kotor Karena warna putih itu Riskan banget buat kusam ya Ini di bagian gripnya Udah mulai kusam nih Oke kemudian setelah itu Kita cek Di bagian sini kan grip Ini kenceng bagus Nempel Ini karet-karet Segala macem tutup ya Kita pastiin dulu Semuanya normal Ya bukan dipastiin normal sih Dipastiin sesuai dengan Yang penjual janjikan Kalau misalnya Dijanjiinnya normal Ya harus normal Kalau misalnya Dijanjiinnya tuh Ini di bagian karet sini Ada yang putus Dicek putus Ya gak apa-apa Kan itu udah sesuai perjanjian gitu ya Kemudian disini gripnya Segala macem dicek Terus tempat baterai juga dicek Ini normal atau enggak Oke normal ya Kemudian disini Aku dapet bonus Memory juga 32GB Walaupun ini Gak support buat video 4K ya Tapi gak ada masalah Lumayan dapet bonus Jarang banget Kalau kalian beli kamera second Terus dapet Memory bonus gini ya Jadi lumayan lah Ini bisa buat foto Kemudian langsung sambil Kita cobain aja kali ya Ini aku pasang lagi Memory-nya Oke kita coba nyalain Nah Karena ini modelnya tuh point and shoot ya Jadi pastiin mekanisme lensanya juga normal nih Kita coba matiin Nyalain dulu nih Pastiin dia normal Tuh dia motornya normal ya Buka tutup normal Oke mantep Kemudian kita coba tombol-tombol nih Tombol-tombol yang pertama nih disini Di semua tombol aja Coba dipencet-pencet ya Apakah normal semua atau enggak gitu Ini bisa ngerekam Udah bagus Kemudian ini Tombolnya berfungsi semua ya Terus zoom Ini kalian bisa lihat ya Dia ngezoom ya Zoom in Zoom out Coba dicek aja semua tombol-tombolnya Oke Hapus bisa Fn bisa Menu bisa Oke Setengah fokus bisa Kita coba flip Mantepat ya Oke bisa Kemudian Kemudian Udah sih paling secara Kasarnya itu udah semua Terus kalian juga perlu cek Ini nih LCD Biasanya kalau barang second itu LCD-nya suka vinget Disini suka ada item-item Nah ini Keliatannya Masih bagus ya Aman gitu Oke Terus di LCD-nya juga Nggak ada barat Nggak ada apa Jadi udah oke Mantep Kemudian kalau misalnya Kameranya touchscreen Kalian juga coba Tes touchscreen-nya ya Disini dia bisa Set fokus Jadi kita coba Set fokus dulu Untuk touchscreen-nya normal Paling itu aja sih Kemudian aku juga Biasanya kalau beli Kamera second itu Tes dulu buat Ngerekam selama Berapa menit gitu Misalnya setengah jam gitu Kita coba dulu Ngerekam selama setengah jam Apakah normal Video Microphone-nya Apakah normal gitu Kualitas videonya Bener Kemudian Microphone Speakernya Bener berfungsi gitu Ini aku ngetes Microphone-nya Testing 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 Tes microphone Sekarang kita coba Tes speakernya Apakah dia Bunyi normal Nah itu ya Normal speakernya Microphone-nya normal Oke sih Paling itu aja Dan begitu berakhirnya Tips ini Berakhir juga Video unboxing-nya Nanti aku bakalan Bikin video Impresi awal Kemudian Review Sony ZV-1 Ini di video selanjutnya Sekalian juga Buat kalian yang ada Pertanyaan seputar Kamera ini Boleh tinggalkan Di kolom komentar Jadi tadi ada beberapa Tips Untuk beli kamera Bekas dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian Dan buat kalian Yang tertarik juga Buat beli kamera Sony ZV-1 Kayak gini Nanti aku cari Ini yang bekas Nanti aku taruh link Di description box Kalian bisa beli Pakai link yang Di bawah aja Yaudah segitu aja Video kali ini Semoga videonya Bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka Jangan lupa Buat klik like Dan share video ini Ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sub indo by broth3rmax